Hai sahabat buda, berjumpa lagi dengan kami ya Selamat menjuang-juhang Nandai Bapak Turang Rasenina Amin Ija Pekam Ringan Ibas Pinyu Jujuhan Horor sebab kita semua Semoga hari ini kita dalam keadaan sehat Dan rezeki yang menimpa amin Hari ini sahabat buda kami sangat bahagia dan senang Dan terkejut juga ya Sebab semua kedatangan Bik Tengah dan Pak Tengah Tidak memberitahu kami ya Sebab semua ternyata mereka pulang Langsung ke kebun ya Karena rumah kita kuncinya Mereka sudah tahu ya Karena semalam ditanyanya Saya memang sudah memberitahu juga Kunci itu tidak pernah kami bawa ke kebun Tadi dia sudah tahu kunci di mana tempatnya Jadi orang ini sudah mandi dan lihat di rumah Sobat kesemua Jadi ini kami sangat bersyukur ya Sobat kesemua Karena Pak Tengah pun sudah selesai membuat obatnya Dan Bik Tengah pun ada sedikit semalam Bik Tengah dan Pak Tengah Jadi Bik Tengah baru sampai Bik Tengah berhenti di rumah adik Bik Tengah Dan Pati Sembiring ya Ini untuk menjalankan oleh-oleh Memberi oleh-oleh yang dititipkan Odilia kepada Bik Uda ya Dia titip gula aren Katanya saya tidak bisa titip apa-apa Cuma bisa kasih gula aren Katanya ya Jadi Bik Tengah tadi sudah mandi Sudah pakai keladang ini ya Kebetulan tadi rumah Bik Uda tidak kunci Jadi Bik Tengah masuk saja dengan Pak Tengah Bik Tengah sudah mandi Sudah pakai tudung juga Itu Pak Uda lagi di ladang itu Merek itu Bik Uda Karena sudah siang juga ini Sebab di tengah Bik Uda di gubuknya itu Kita langsung ke sana saja ya Oh Mak Men Oh iya 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 Nggak bilang dia ya Sekalian mau ngasih ini ya Ada titipan Memaknirmala Odilia Ada gula aren Sentoro Ini katanya Aku tidak bisa kasih apa-apa Kak Cuma bisa kasih gula katanya Ini titipan Odilia Memanggung Ini pisang langsung Terima kasih ya adekku Ini gula arennya sudah sampai di sini ya Terima kasih ya adekku Mamak Nirmala dan Bapak Nirmala ya Rindu juga ya Semua Sudah lama nggak jumpa sama mereka ya Terima kasih ya adekku Kena kaitan duenya Kena lolas Astaga Tengok tangan biuda Iya 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 Semalam lebih bengkak daripada ini pun Ih udah sehat Udah tangan masih kerja juga ya Sebab itu Bungkak Kena air panas Ketanya Ya gudul Tengok Ketanya Bintengah mau lihat Pati Pati sembiring Itu adek Pak Tengah Paling bungsu Dia ada di kebunnya itu Bintengah mau panggil lah Mau ajak sekalian berhenti Di gubuk ya Tapi kalau Biasa kami panggil Pati ini Pak Udah Karena dia yang paling kecil Itu panggilan dari anak-anak kita ya Apu dah Iya Nggak di lebar Bukan ada Tengok Nggak di lebar Labunya bagus ya Sobat di tengah Dulu pas labunya Lebar Pernah juga Kita kesini ya Memang udah lama Kami tidak di sini Ya Nggak di lebar Sabu itu Ini Aduh Bintengah Kalau nengok mereka ya Tangan biuda kaget sekali Bintengah bengkak kali disini Kena air panas Aduh Masih kerja juga Ini gubuk biuda ya Selamat datang di gubuk biuda Inilah gubuknya Kita mau berhenti-berhenti lah Duduk lah dulu Duduk Mana kok Mana Ada sedikit semalam Membuat obat ya Supaya apa yang dicita-citakannya Semoga cepat dapat Adik minta ya Memangkan ya Sobat semua Supaya terkabul ya Amin ya Tuhanku Jadi Kami Di sini juga Sangat senang lah ya Semua perobatan Dan Ramu-ramuannya pun Sudah selesai Makanya Bintengah dan Pak Tengah Balik ketembilahan ya Nah disini Ini semua Kami mengucapkan juga Banyak terima kasih Kepada sahabat Bintengah Dan Bintengah juga Juga semua ya Selalu mendoakan Dan mendukung Terima kasih banyak Kami ucapkan ya Semoga Kami membalasnya Cuma dengan doa ya Semoga doa-doa Kalian pun semalam Kami tengok juga Selalu di komen ya Kami Bintengah juga Cinta ya Kadang menangis dia Membaca komen ya Karena doa-doa kalian Yang terbaik Buat di tengah Dan di udak juga Kadang menangis ya Semua ini Kami membalasnya Dengan doa Semoga Tuhan pun Kalian Semua Panjang umur Murah Raja kita ya Amin Nah ini juga ada oleh-oleh dari Odilia ya Bapak Nirmala Atau Atau Mamak Nirmala ya Dia dikirim gula oren Dari kampung ya Bintengah Kasih nanti sama Biu Sudah sampai ya Ini Makasih ya Dekko Sudah sampai ya Semoga kalian pun Selamat semua disitu ya Jadi Bintengah Senang sekali Cuman Bintengah Agak sedikit kaget Tadi ya Karena Lihat tadi Tangan Biu Dari sini Tersiram air panas Melepuh Sampai Bintengah Agak Bengkak Seperti ini Ini udah lama ini kak Katanya Baru Beberapa hari yang lalu Tapi masih kerja juga dia Bintengah pun Mampir tadi sini Mereka terkejut juga ya Kapan datang Kau sudah selesai berobat Katanya Bintengah sekalian Memang mengunjungi Ninta Memang seperti biasa ya Kadang lima bulan sekali Atau enam bulan sekali Kalau tidak Bintengah Yang mengunjungi Ninta Ninta sama Biu Yang datang Ketembilahan Karena Ninta memang Sudah Menjadi anak kita juga ya Sudah anak lah ya Namanya juga Anak dari Adik kita juga ya Tapi secara adat karun Ninta sudah dipangkukan juga Kepada kita ya Sahabat Bintengah Jadi Senang sudah Hati Bintengah Sudah bagus Gubuk mereka Sudah senang juga Mereka lah Terima kasih lah Buat Sahabat Biu Yang sudah Mau bantu adik kita Inilah Terima kasih Yang sudah Buatkan gubuk Juga Pokoknya Bintengah tidak tahu Siapa siapa orangnya Tapi Bintengah Sangat mengucapkan Banyak terima kasih Anak-anak Kita juga Tidak kepanasan lagi Sudah ada tempat istirahat Juga Mereka pun Sudah bisa lah Menghilangkan penat Di gubuk ini Kita pun kemari Sudah bisa bersantai Di sini Jadi semoga Yang membantu Bi Uda Sehat-sehat Tetap diberkati Juga ya Cuman itulah Doa kami Dari sini Dimanapun Sahabat Bi Uda Berada ya Jadi ini Setelah selesai ini Kita mau Nanti Setelah ini Kita akan Masak nasi Dan juga Masak sayur Tapi Tidak seperti biasa Kita nanti Tidak Bikin acara Makannya ya Kita juga harus Menghargai Semua sahabat Yang berpuasa Selamat menjalankan Puasanya Semoga puasanya berkah Dan tetap semangat Walaupun berpuasa ya Jadi Mungkin kita tidak akan Bikin acara makan-makannya Seperti itu Karena kita juga harus Menghargai sahabat semua Yang menjalankan puasa Sekali lagi Selamat berpuasa semua Buat sahabat Bi Uda Sahabat Bi Tengah juga Dimanapun berada Semoga lancar Dan tetap berkah Amin Puasanya Mungkin Sampai disini dulu ya Sahabat Bi Tengah Terima kasih Sudah mengikuti video kita Ingat tetap Nikmati jalannya Hidup dan kesempatan Yang Tuhan berikan kepada kita Tetap bersyukur Dalam segala hal Dan jangan pernah Membandingkan hidup kita Dengan orang lain Karena itu Hanya akan membuat kita Semakin terperuk Tetap semangat Menjalani hari-hari kita Maju-maju Sampai jumpa Sahabat Bi Tengah Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Di sini nanti kita akan buat Masak Ungkep ayam kampung Masak Tidak pakai santan Ada juga Lengkuas Batang kecombrang Ada kemiri Kencur Jahe Bawang putih Bawang merah Dan cabai rawit Dan Bi Tengah juga pakai Daun jeruk purut Atau kalau ada Anderliman Bisa diganti dengan Anderliman Ada juga Asam kecombrang Ini dia Bi Tengah mau giling Semua bumbu kita Mungkin Sampai Bi Tengah Sedikit risih Kenapa Bi Tengah Di bawah Tanah itu Bi Tengah Itu Si Tasia Baru tidur Bi Tengah juga Turun ke bawah Naik turun Apa ya Lebih bagus Bi Tengah Di bawah lah Giling Lagian di bawah Juga bersih ya Sering juga Disapu Ini semua Pastikan Semua bumbu kita Sudah Kita cuci bersih Ini juga Bersih disini Semua ya Menurut Bi Tengah lah Masak di Kudin Pasu Semualah kita Samakan ya Masukkan semua Oke Oke ini kita kembali seperti zaman tapi wangi wanginya sangat wangi ya apinya terlalu besar biar cepatlah masak sudah siang kali ini kasihan anak-anak ya di sini kami masaknya tidak menggunakan santan ya ini lembut masak bolu pun di tengah rasa bisa sini masak bisa, masak martabak bisa ini tapi kita belum pernah makan pizza di tengah itu dia kita berpengaruh kita berpengaruh kita berpengaruh Terima kasih.